Ketika jenazahnya hendak diberangkatkan pada pagi buta, penduduk setempat berdesakan ingin melihat tokoh utama yang terakhir kalinya. Tak hanya masyarakat Islam bahkan pengikut agama lain pun juga ikut larut dalam kesedihan atas kepergiannya. Orang Yahudi dan Nasrani membacakan Taurat dan Injil. Bukan hanya itu, para penguasa hadir pula dalam acara pemakamannya lalu para penguasa bertanya pada para pendeta dan pastur. Bukankah yang meninggal itu jenazah seorang muslim yang alim? Para pendeta menjawab, berkat dialah kami mengetahui kebenaran para nabi terdahulu dan pada pribadinya kami memahami perilaku para wali yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jalaluddin Rumi Muhammad bin Bahauddin Walad bin Hassin bin Al-Khattabi Al-Bakri lahir pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriyah atau tepatnya 30 September 1207 Masehi di Balkhi. Sebuah kawasan yang masuk ke dalam wilayah kerajaan Khawarizmi di Persia Utara yang sekarang masuk ke dalam wilayah negara Afganistan. Rumi terlahir dari keluarga terhormat yang dilihat dari gadis keturunan ibunya yang bernama Mu'mina Khattun yang merupakan bangsawan khawarizmi yang juga termasuk keturunan sepupu, sahabat dan menantu nabi Muhammad SAW yakni Ali bin Abi Talib yang merupakan khalifah Islam keempat. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad atau lebih dikenal dengan Bahauddin Walad. Menurut suatu riwayat nasabnya terhubung dengan Abu Bakar al-Shiddiq radiyallahu anhu. Ayahnya Rumi adalah seorang ahli fikih besar dan mufti. Ia juga merupakan syekh dari tarekat Kubrowiyah yang didirikan oleh Syekh Najibuddin al-Kubrow yang mendapatkan gelar penghulu dari para ulama. Dan gelar tersebut diberikan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang datang melalui mimpi. Ayahnya Rumi juga seorang ulama yang menguasai Islam eksoteris yakni mengajarkan hukum-hukum Islam syariat di masjid-masjid dan tempat umum lainnya. Kemudian juga menguasai Islam eksoteris yakni orang yang ingin mempelajarinya di tempat yang lebih pribadi. Mulanya Raja selalu menghadiri semua pengajaran eksoteris namun pada akhirnya timbul kecemburuan terhadap popularitas karena Bahauddin yang lebih terkenal di masyarakat. Raja mulai mencurigai ajaran-ajaran dan menaruh rasa tidak suka pada Bahauddin. Ia juga sering beradu argumen dengan pemuka kerajaan dan ketika Rumi berusia 3 tahun terjadi penyerbuan oleh pasukan Mongol sehingga ia dan keluarganya harus pergi meninggalkan Balkhi. Berbagai kota telah ia lewati kemudian ia singgah di kota Nisapur, kediaman Fariduddin Attar, seorang bijak dan penyair besar. Setibanya sampai di rumah Fariduddin Attar ia disambut dengan hangat dan Fariduddin Attar sudah melihat potensi dalam diri Rumi. Beberapa jam kemudian dia bersiap meneruskan perjalanan. Lalu Fariduddin Attar menghadiahi Rumi sebuah kitab yang bernama Asrorun Namah yang berarti kitab rahasia dan Fariduddin Attar berkata pada Bahauddin. Sebentar lagi putramu akan menjadi api yang membakar para pecinta seluruh jagad. Di kota kecil Larnada, Rumi menikah dengan Jawahar Khotun, seorang putri dari sahabat ayahnya yang bernama Syarofuddin yang juga seorang ulama terkemuka. Saat Jawahar Khotun menjadi murid dari Bahauddin, ia telah melihat karakter Jawahar Khotun dan Rumi memiliki banyak kesamaan. Beberapa setelah pernikahan tersebut, ibu dari Rumi meninggal dunia namun tidak lama setelah kepergian mu'mina Khotun diikuti oleh Alauddin Muhammad yaitu saudara pertama dari Rumi. Kesedihan Bahauddin Walat tidak tergambarkan, namun tidak hanya itu, ibu mertua dari Rumi juga meninggal dunia. Setelah kepergian ketiga orang yang dicintai Rumi, Tuhan memberi Rumi anugerah dua anak laki-laki. Anak pertama dinamai dengan Sultanul Walat merupakan nama kakek Bahauddin Walat, sementara anak kedua bernama Alauddin Shalbi yakni nama saudara pertama Rumi. Setibanya Bahauddin dikonya, ia mendapat tawaran dari Raja Alauddin Kaikibat untuk menetap dan tinggal bersama santrinya, tinggal di sana namun tawaran tersebut ditolak dengan rendah hati dan halus. Beliau mengatakan terima kasih atas penghormatan ini, akan tetapi tolong tunjukkan aku madrasah karena tempat para ulama di madrasah bukan di istana. Madrasah itu pun menjadi berkembang pesat di tangan Bahauddin bahkan ia menjadi seorang guru yang disegani dan mempunyai ribuan murid. Namun, Bahauddin mengalami sakit dan meninggal dunia pada usia kurang lebih 85 tahun. Rumi pun menjadi penerus ayahnya dan menggantikan tugas ayahnya sebagai guru madrasah. Rumi menguasai berbagai cabang ilmu secara luas seperti tafsir Al-Quran, hadis, usuluddin, fikih, tasawuf, bahasa dan sastra Arab, sejarah Islam, falsafah dan lain-lain pada usia ke 33 tahun. Sebagai seorang sufi dan juga penyair besar, Rumi terpancarkan berkat karya-karyanya yang ia ciptakan. Namun, ada dua model karya sastra yaitu isai dan syair berirama. Berikut ini beberapa karya Rumi dalam bentuk syair-syair berirama yaitu ada tiga. Yang pertama adalah Masnawi merupakan karya terbesar Rumi. Karangan ini berisi makna-makna atau rahasia terdalam ajaran agama yang bersajak. Setiap bait memiliki rima tersendiri dari rima yang ada dalam bait-bait lainnya. Namun, dalam dua bait terdapat rima yang sesuai hingga suara dan bentuk dus bait itu saling bersesuaian. Tebalnya sekitar 2000 halaman terbagi menjadi 6 bagian. Masnawi dibuat untuk memenuhi keinginan Hasamuddin, salah seorang murid sekaligus sahabat Rumi, agar ia bersedia memaparkan rahasia-rahasia ilmu tasawuf dalam bentuk karya sastra, seperti Hadikoh Al-Hakikoh karya Sheikh Sonai dan Mantikut Toyir karya Fariduddin Attar. Dalam Masnawi terdapat ringkasan ajaran sufi sampai masa Rumi dan ia menyelesaikan kitab ini sekitar 12 tahun. Masnawi menggabungkan materi dan kiasan yang merentang di seluruh spektrum spiritual Islam. Tidak hanya dibaca sebagai tafsir Al-Quran, melainkan juga tafsir keadaan mistik dan makom spiritual. Lalu karya yang kedua ada Rubaiyat, merupakan antologi sajak-sajak Rumi yang tak kalah indah dari sajak Rumi yang lain. Rumi memperlihatkan dirinya salah seorang penyair lirik yang agung bukan saja dalam sejarah sastra Persia, namun juga dalam sejarah sastra dunia dapat dilihat melalui kitabnya ini. Keseluruhan baitnya mencapai 3.318 bait. Yang ketiga ada Diwanu Syamsitibris, merupakan kumpulan sajak-sajak pujian yang menunjukkan pengalaman dan pemikirannya terhadap cinta yang bersifat kerohanian melalui jalan tasawuf. Adapun isi baitnya mencapai 43.000 bait. Buku ini juga mengungkapkan hubungannya dengan sang guru yakni Syamsuddin At-Tibris karena telah terjadi penyatuan antara jiwa guru dan murid. Di akhir syair-syair, Rumi menyebutkan nama Syamsuddin hingga Diwan itu dikenal dengan Diwanus Syamsi. Karya Rumi dalam bentuk karya isai ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Majalisu Saba'ah, merupakan karya prosa yang berisi khutbah-khutbah Rumi di berbagai masjid dan berbagai majelis keagamaan. Khutbah-khutbah ini tidak hanya untuk kaum sufi, melainkan juga untuk umum. Khutbah Rumi berbentuk konseling dan disampaikan sebelum bertemu dengan Syamsuddin At-Tibris. Lalu yang kedua ada Majmu'ah Min Ar-Rosa'il, merupakan kumpulan surat kepada sahabat-sahabatnya. Kehidupan rohani diungkapkan melalui kitabnya ini sebagai penempuh ilmu suluk dan juga berisi nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya yang membahas tentang persoalan amali dalam tasawuf. Lalu yang ketiga ada Fihi Ma Fihi, merupakan buku kumpulan percakapan cerdas dan filosofis Rumi. Buku ini membicarakan persoalan-persoalan kehidupan yang dipertanyakan oleh murid-murid atau sahabat-sahabat dekat Rumi dan buku ini kaya akan hikmah-hikmah kehidupan. Sesudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengajar, ia mengalami demam, tubuhnya panas sebagai terbakar. Mendengar Rumi sakit, masyarakat berbondong-bondong menjenguk dan mendoakan kesembuhan Rumi, namun takdir berkata lain. Rumi meninggal pada waktu menjelang maghrib. Kejadian yang sangat menyedihkan itu terjadi pada tanggal 5 Jubatil Akhir tahun 672 Hijriyah atau 1273 Masehi di Konya. Ketika jenazahnya hendak diberangkatkan pada pagi buta, penduduk setempat berdesakan ingin melihat tokoh utama yang terakhir kalinya. Tak hanya masyarakat Islam bahkan pengikut agama lain pun juga ikut larut dalam kesedihan atas kepergiannya. Orang Yahudi dan Nasrani membacakan Taurat dan Injil. Bukan hanya itu, para penguasa hadir pula dalam acara pemakamannya, lalu para penguasa bertanya pada para pendeta dan pastur. Bukankah yang meninggal itu jenazah seorang Muslim yang alim? Para pendeta menjawab, berkat dialah kami mengetahui kebenaran para nabi terdahulu dan pada pribadinya kami memahami perilaku para wali yang sempurna. Jenazah diberangkatkan menuju tempat istirahat abadi. Pada pelayat yang berlimpah ruah diiringi dengan isak tangis bahkan mereka saling berebut membawa atau menyentuh usungan jenazah. Maka tidak heran jika jenazahnya sampai pada sore hari. Ia dimakamkan di samping ayahnya dan makamnya dibangun dengan indah untuk memperingati sang penyair sufi. Sejak kecil, Rumi sangat dekat dengan ilmu agama sehingga hari-harinya diisi dengan bermacam-macam ilmu agama dan ilmu kebatinan. Rumi meninggalkan kota kelahirannya bersama dengan keluarganya dan sebagian murid ayahnya. Mereka bermigrasi dengan berpindah-pindah ke tanah-tanah Muslim bahkan mereka juga melakukan ziarah ke Mekah. Setelah ziarahnya inilah, Rumi beserta murid ayahnya menetap di konya. Selama perjalanan dengan keluarganya, Rumi selalu rajin mempelajari ilmu agama terutama agama Islam. Ia mempelajari mengenai banyak sekali ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dari ayahnya sehingga setelah ayahnya meninggal, Rumi menggantikan posisi sang ayah sebagai guru agama. Ketika Rumi masih berusia 24 tahun, ia meneruskan tugas sang ayah. Walaupun mudah, namun ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai ilmu agama. Ayahnya merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan kecerdasannya. Setelah beberapa tahun mengajar, Rumi merasa bosan sehingga ia mengembara dalam mencari ilmu. Karena menurutnya, dalam mengubah sikap dan alam pikiran mengenai dunia, manusia dan Tuhan tidak akan cukup hanya dengan pengetahuan formal yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Sejak saat itulah, Rumi menyadari bahwa pelajaran dan pengetahuan formal tidak cukup mendidik seseorang. Ia meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki kekuatan tersembunyi dan apabila dirasakan secara sungguh-sungguh, maka akan memberikan kebahagiaan dan pengetahuan yang tidak terkira luasnya. Kekuatan tersebut adalah cinta ilahi, karena melalui jalan cinta seseorang yang ingin memahami kehidupan atau asal usul ketuhanan, tidak didapatkan hanya melalui pengetahuan. Karena cinta adalah asas penciptaan alam semesta serta kehidupan dan cinta dapat membawa kita menuju ke keyakinan tertinggi. Bermula dari kesadaran Rumi setelah pengembaraan dalam mencari ilmu, ia menyadari bahwasannya pengetahuan dan pengajaran yang ada belum mampu mengubah pribadi seseorang. Maka Rumi mengambil kesimpulan bahwa tingkah laku seseorang akan berubah ketika sikapnya juga berubah. Perubahan itu akan terjadi jika ada perasaan yang positif, karena manusia kurang menyadari potensi dirinya sebagai manusia dan kurang memiliki perasaan yang positif. Rumi melihat manusia dalam dirinya terdapat rahasia yang jika digunakan dengan sungguh-sungguh dan tepat, akan membawa pada keluasan yang tak terbatas. Mengenai pemikiran Sufi, Rumi juga banyak mempelajari selama bertahun-tahun. Ia juga banyak memahami tentang syair-syair karya At-Tar dan Sonai. Pada tahun 1244 Masehi, ia berjumpa dengan Syamsuddin At-Tibrizi, yang menurut Rumi menemukan gambaran sempurna dari kekasih Tuhan yang ia cari selama ini, dan tokoh Syamsuddin At-Tibrizi merupakan sosok yang mempengaruhi pemikiran Rumi, sehingga menjadi titik perubahan dari hidup Rumi, bahkan mereka jadi sangat dekat satu dengan lain. Karena mereka telah menjadi sahabat. Ketika Syamsuddin At-Tibrizi berkunjung ke Damascus, ia terbunuh. Ia dihabisi nyawanya oleh salah seorang dari murid Rumi yang tidak senang melihat kedekatannya dengan gurunya. Rumi pun sangat sedih dan terpukul atas kematian sahabatnya. Ia lalu mengungkapkan rasa kasih sayang dan penyesalan atas kematian sahabatnya dalam bentuk musik, tarian, dan syair. Selama hampir 10 tahun setelah pertemuannya dengan Syamsuddin At-Tibrizi, Rumi pun terus menggunakan hidupnya untuk menulis sastra puisi yang merujuk pada sebuah tangisan kematian. Setelah pergaulannya dengan sang guru, menjadikan Rumi seorang sufi hebat. Sebuah perhimpunan yang diberi nama Diwan Syamsuddin At-Tibrizi digagas Rumi karena ia menulis banyak syair, demi mengenang kerinduan dan kesedihan pada sang guru. Hal itu menjadikannya sebagai seorang penyair yang agung bahkan tidak bisa untuk ditandingi pada masa itu. Atas dasar latar belakang inilah yang membuat Rumi menghasilkan karya-karya dan pemikiran tasawuf. Pemikiran Rumi mengenai cinta yang tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata secara pasti karena penjelasan apapun mengenai cinta tidak lebih terang maknanya dari cinta itu sendiri. Melalui karya-karya, Rumi berusaha memberikan arahan tentang makna dari cinta melalui syair-syair ciptaannya. Manusia pada dasarnya pasti pernah merasakan cinta dengan hal ini. Rumi berusaha memberikan pengertian yang benar tentang makna cinta. Namun dalam karya-karyanya, Rumi tidak menjelaskan dengan jelas serta mudah dimengerti mengenai apa itu cinta. Dia lebih sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan dari hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakan olehnya. Selain kekayaan imajinasinya Rumi yang menjadi pembeda di antara penyair sufi dan mistik lain, karena dalam variasi puisi Rumi juga begitu kaya. Bagi Rumi, kehidupan di dunia yang sangat dekat dengan kebumian yang fana ini adalah malam hari. Karena malam hari hanya ada bulan yang sering ditutupi mendung, yaitu nafsu-nafsu yang menyesatkan. Ketika menginginkan cahaya bulan, seseorang harus menyingkirkan mendung yang meliputi diri dan penglihatannya seperti penyatuan mistis dan mati bisa diumpamakan sebagai siang hari di mana seseorang bisa melihat matahari. Dalam karyanya, Rumi tidak pernah berusaha memberikan gambaran secara rinci mengenai ajaran-ajarannya. Sebagian besar ulasannya bahkan mengarah pada corak yang tidak sistematis dan cerita singkat, berbeda dengan tokoh-tokoh sufi lainnya. Rumi tidak pernah menggambarkan maupun menjelaskan tiap-tiap tingkatan serta makom-makom yang dilalui oleh para sufi dalam capaian mereka menuju Tuhan. Namun, Rumi senantiasa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan persoalan tersebut melalui suatu cara yang jelas menunjuk pengalaman-pengalaman pribadinya sendiri yang mengalami transformasi batin yang membawanya pada penyempurnaan rohani melalui pendakian torikoh yang akan mengubah tembaga menjadi emas murni, bahkan mutiara. Untuk sampai pada tingkatan hakikat pencapaian jalan Tuhan tidaklah mudah. Harus melalui tiga dimensi ajaran sufi yakni syariat, torikot, dan hakikat. Juga harus terintegrasi ke dalam pengalaman rohani dari perjalanan yang sedang ditempuh oleh sufi hingga semua itu sangat terkait dengan akhlak yang dimiliki sufi. Rumi menjadikan puisi sebagai tempat curahan bagi gagasan spiritual yang didapat yang mungkin tidak bisa dianalogikan secara rasional karena rata-rata pengalaman yang bersifat metafisik yang irasional. Seperti pengalaman Rumi yang menari secara tiba-tiba di tengah pasar ketika mendengar suara ketukan yang berasal dari pandai besi. Menurut Rumi suara itu terdengar seperti penyebutan lafad Allah yang berirama hingga ia tanpa sadar menari. Ia mengalami mabuk kepayang sehingga ia tidak sadarkan diri dengan keadaan sekitar alias fana. Dalam syair juga diterangkan sebagai berikut. Tak sedikit pun ia berhenti mendengar musik dan menari. Tak pula ia beristirahat baik siang maupun malam. Setelah menjadi mufti, menjadi penyair, setelah menjadi zahid ia mabuk cinta. Tinggalkan minuman dari anggur, jiwa yang tercerahkan hanya meneguk anggur cahaya sejati. Dari kejadian itu merubah diri Rumi menjadi sangat peka terhadap musik, bahkan suara pukulan palu dari seorang pandai besi saja mampu membuatnya berpuisi dan menari. Jika kita lihat dari pengalaman Rumi di atas, jika dikaji menggunakan metode empiris, pasti akan banyak yang menduduh ia gila. Bagaimana mungkin suara pandai besi bisa berubah dengan suara lafad Allah? Tentu itu sangat tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan telinga dhohir, bukan menggunakan telinga batin. Dari sini kita melihat bahwa empirisme terbatas, ia belum menjangkau hal yang paling esensi yang berpusat pada rasa. Ketika rasa yang berbicara, maka rasa juga yang harus mendengarkannya. Rasa cinta dari sang kekasih mampu meraih tujuan yang harus memiliki peran dari kenyataan. Salah satu untuk mencapai itu dengan menangkap dengan mudah perasaan hati. Hal ini merupakan tujuan hidup manusia. Untuk merasakan cinta dari Tuhan, maka dengan perasaan inilah yang akan digunakan. Sebab itu, untuk mencapai puncak dari cinta sampai pada fana dan bako. Dengan Allah, maka seseorang perlu mengsucikan ruhani dan mempertajam perasaan dari semua noda. Jika manusia telah benar-benar sampai melenyapkan kesadaran dirinya, maka ia sampailah pada tahap bako. Dan di antara jarak aku dan engkau sudah tidak ada, sampai aku sirna pada aku menjadi mutlak. Cinta yang Rumi rasakan disebabkan oleh perasaan cinta yang sangat menggelora dalam hatinya kepada sang ilahi. Cinta memiliki kemampuan untuk menyatukan segala daya. Karena cinta akan mampu memaksimalkan potensi pecinta. Segala usaha akan dilakukan untuk dapat menjangkau yang dicintai dengan indera lahiriyahnya. Sebab hatinya hanya terisi tentang cinta baik dalam kondisi sebagaimanapun dan kapanpun sang pecinta akan terus dibuaikan oleh hasrat cinta yang menggebu untuk selalu menghadirkan sang kekasih dalam jiwanya. Seperti pengalaman Rumi ketika hampir tiba waktu sholat, ia menyegerakan dirinya menghadap kiblat untuk menunaikan sholatnya. Bahkan air bekas wudu berubah menjadi tampak khusyuk. Ia mengalami tenggelam dalam sholat. Seorang penulis biografi Rumi Sabah Solar berkata, Aku sering melihat ia melakukan sholat isyak semalam penuh ia habiskan dalam rokaat. Adapun dalam sajak Rumi, ia menggambarkan tertib dalam sholat yang khusyuk dengan sangat bagus. Bahkan sholatnya Rumi adalah sholat yang sedang kasmaran dan hampir lupa diri. Bagi Rumi, sholat merupakan saat yang paling baik untuk melakukan kontak langsung dengan Tuhan. Hal ini juga membuatnya lupa waktu dan tempat. Dari matanya sering mengucur deras air matanya sebab akan kerinduan. Ia pernah menangis tertahan dalam sholatnya sehingga membuat wajah dan janggutnya basah oleh cucuran air mata. Pertemuan Rumi dengan Syamsud Tabiris pada tahun 652 Hijriah merupakan titik perubahan dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Rumi mengarahkan kehidupan yang zuhud bahkan meninggalkan pekerjaan guru. Rumi juga dikenal sebagai sufi yang mengikuti aliran kesatuan wujud atau yang biasa disebut dengan wahdatil wujud. Seperti sufi-sufi sebelumnya yang sepaham dengan teori fana atau sirna. Menurut Rumi, makna kata aku yang diucapkan oleh seorang sufi dalam mengalami fana atau sirna tidak ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Karena ada perbedaan kata aku yang dikatakan untuk menyatakan pribadi kemanusiaan dan keterpesonaan padanya pada makna aku yang dikatakan untuk menunjukkan zat ilahi. Dalam pendapat Rumi mengenai adanya Nur Muhammad yang ada dalam dasar ma'rifat wali ataupun semua nabi, hal ini dikemukakan di dalam Masnawi. Juga di dalam Diwanusyam Sitibris sebagaimana tergambar dalam puisinya sebagai berikut. Dalam suatu bentuk muncul keindahan sekejap. Ia pun lekat dalam kalbu dan terus lenyap. Dalam paket baru sahabat itu muncul di tiap jiwa, terkadang tua renta dan terkadang muda belia. Itulah ruh yang menyelam ke berbagai makna. Ke jantung tanah liat ia mengaram. Lihatlah ia keluar dari kebebasan tanah dalam. Dalam wujud ia pun ada. Terkadang muncul dalam bentuk Nuh maupun dunia. Bahkan karam lewat doanya sementara ia selamat lewat kapalnya. Terkadang muncul dalam bentuk Ibrahim dalam api nyala. Jadi air demi dirinya. Lalu ia pun hadapkan wajahnya ke bumi beberapa lama agar yang dilihatnya didikmati pemirsa. Dapat dilihat dari lirik di atas bahwa Rumi merupakan seorang penyair yang mengalami perasaan cinta yang membawanya pada kesirnaan. Menurut Rumi, cinta adalah nilai kemanusiaan yang menuju cahaya kehidupan. Karena cinta itu abadi dan perlu diberikan pada yang abadi juga. Dan cinta itu mengalir dalam diri seseorang yang mengalaminya seperti darah. Jika cinta diberikan pada tempat yang sesuai. Ia seperti matahari yang tidak akan tenggelam atau seperti bunga indah yang tidak akan layu. Karena itu temukan cinta suci yang abadi. Cinta yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang bisa memberikan rasa dahagamu. Maka dalam kandungan cinta seperti ini menurut Rumi ialah cinta yang pernah dialami oleh para nabi terdahulu. Kerja keras yang bersifat fisik tidak akan menemukan pemahaman mengenai dunia. Karena pemahaman itu hanya didapat melalui jalan cinta yang terdapat dalam puisi-puisinya Rumi. Bahkan dalam puisi Rumi dapat kita baca bahwa Tuhan merupakan tujuan dan tidak menyerupai. Oleh sebab itu dalam memberikan pemahaman tentang Tuhan hanya mungkin lewat perbedaan. Karena makna yang paling penting dari perbandingan bukan dari tentang kesan fisiknya atau wujud yang tampak. Menurut Rumi ada tingkatan dalam perkembangan cinta manusia seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormati segala hal seperti orang, wanita, anak, pangkat, uang, harta, dan sebagainya. Yang kedua adalah memuja Tuhan. Yang ketiga adalah cinta mistis yaitu seseorang tidak menyatakan bahwa dia memuja Tuhan atau tidak. Jadi Rumi memberikan pandangan mengenai rindu yang disamakan dengan cinta yang luas. Karena cinta tidak hanya milik manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun milik semesta alam. Cinta kepada Tuhan memberikan perhatian semesta kepadanya. Dan Tuhan menciptakan dalamnya rindu untuk kembali bersatu hingga mabuk cinta mencapai puncaknya. Perkawinan jiwa dalam penyatuan mistik terjadi. Perbedaan antara pencinta dan kekasihnya, sirna menuju perubahan ke dalam hakikat cinta yang menyeluruh. Inilah yang disebut dengan penyatuan. Untuk menuju jalan spiritualitas menuju Allah, maka ada tahapan agar sampai pada tahapan itu, yakni cinta seorang hamba kepada Tuhan. Namun kata Ishak, untuk makna cinta sering digunakan kaum sufi yang berarti sebuah ungkapan cinta yang melimpah atau cinta yang memaksa karena belum mencapai ketenangan. Dalam pembahasan cinta ada mengandung kerinduan, karena pada dasarnya perasaan rindu yang ditimbulkan dari hati nurani dimiliki setiap manusia. Karena rasa cinta yang terangkai antara yang cinta dan dicintai, maka lahirlah kerinduan. Cinta seorang hamba bukan hanya segedar kata-kata, melainkan harus dengan pembuktian, kemudian diterapkan secara benar, maka akan membawa menuju tingkatan yang lebih tinggi. Karena tingkatan yang tinggi akan menagih pengorbanan, serta bukti dari cinta sehingga kerinduan, kesenangan, dan keikhlasan bersama yang dicintai dilahirkan. Dalam tanda cinta bukan hanya ada tentang rindu, namun timbul rasa sabar dan syukur, yakni sabar menunggu yang dicintai dan bersyukur akan bertemu dengan sang kekasih. Cinta ilahi merupakan suatu jalan yang mulus agar bisa mencapai tujuan kebahagiaan yang sejati, bahkan hakikat kehidupan perlu dengan cinta, yaitu bukan cinta biasa, melainkan cinta yang sanggup menuntun sang pencipta mengenal Tuhan dan dirinya. Hal ini dalam pandangan para sufi. Setelah menempuh jalan dalam hal mencintai Allah, para sufi akan dicintai olehnya. Cinta Allah lah yang mampu membuat mereka mabuk, dan hilanglah semua kekurangan dan keterbatasan mereka sebagai manusia. Dari cinta Allah yang mampu melenyapkan gelapnya waktu, bahkan dapat menggantikannya dengan pancaran kekal Allah. Ketika pencinta ingin dikenal cintanya, maka begitu juga perindu ingin diketahui oleh rindunya. Mengenai penjelasan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa, capaian yang diinginkan para sufi melalui jalan cinta, ialah mengenal Tuhan sebagai wujud hakiki, yang meliputi semua wujud, maka inilah yang disebut sebagai ma'rifat. Namun tidak cukup mengenal saja, karena ada yang sangat penting lagi, yakni merasakan kehadirannya dalam segala sesuatu, dalam segenap peristiwa, dalam kehidupan pribadi, dengan maksud dapat mewujudkan persatuan dengannya dalam semua aspek kehidupan. Takdir manusia diumpamakan menurut Rumi, seperti halnya seruling bambu yang telah dipisahkan dari induknya, dari pohon asalnya, dan rindu akan pulang ke rumahnya. Seperti syair rumpun bambu yang berbunyi, Dengarlah, seruling bambu menuturkan sebuah kisah, ia mengadu dan mengeluh tentang perpisahan katanya, Sejak aku dipisahkan dari rumpun bambuku, ratapanku membuat semua orang merintih merana. Ku ingin dadaku terbelah oleh perpisahan, agar bisa kuungkapkan derita kerinduan cinta. Setiap orang yang jauh dari sumbernya, ingin kembali bersatu dengannya seperti semula. Kepada semua sahabatku utarakan ratapan dan keluhanku. Aku bergaul dengan mereka yang merana dan bahagia. Semua orang menjadi sahabatku karena pandangannya sendiri. Tak seorang pun mengorek segenap rahasia dalam relung kedalaman kalbu dan jiwaku. Rahasiaku tak jauh dari keluhanku, namun telinga dan mata tidak punya cahaya untuk memahaminya. Raga tiada berhijab dari jiwa dan tiada juga jiwa dari raga, namun tak seorang pun diizinkan melihat jiwa. Dalam syair rumpun bambu itu menjelaskan tentang rahasia kesatuan ilahi dan kebahagiaan sejati kepada siapapun yang mempunyai telinga untuk mendengarnya. Seperti halnya bunyi seruling dalam tarikat maulawi merupakan salah satu alat musik yang penting dalam samak mereka. Sering begitu menyayat hati, merindukan mendalam untuk dapat bertemu dengan tempat asalnya. Kepedihan manusia yang ditafsirkan rumi sebagai bukti adanya rasa rindu yang mendalam terhadap asal mereka, yakni Tuhan sebagai sang awal. Konsep utama tentang cinta atau yang disebut sebagai isyak, artinya cinta yang mendalam, seperti memisahkan antara manusia sebagai pecinta dan Tuhan sebagai kekasih. Karena cinta membarah hanya terjadi ketika ada keterpisahan yang jauh antara sang pencipta dan yang dicintai. Dalam kisah, rumi menegaskan ketika cinta Tuhan telah diraih, maka seseorang tidak akan lepas dari cinta itu. Dan ketika cinta itu tumbuh dalam hati, maka tidak diragukan lagi bahwa Tuhan juga mencintai, seperti halnya seseorang haus mencari air. Maka air itu pun mencari orang-orang yang kehausan. Secara nalar, tidak ada yang mampu memahami cara Tuhan seperti juga seseorang anak kecil yang menyukai susu dan mendapat kekuatan dari susu itu, namun akan sulit dijelaskan atau menggambarkan dengan tepat, karena dia tidak bisa menyatakan kenikmatan yang didapatnya saat minum susu atau kehilangan susu itu. Jiwa jatuh cinta pada susu itu dan sangat menginginkannya. Syair dan bait pada karya rumi lebih menggambarkan ungkapan kepiluan dan kesedihan serta derita bahkan terkadang dirinya mengajak pembaca agar merasakan penderitaan daripada kebahagiaan di dunia ini, sehingga kita dapat terlihat bahagia serta tertawa dalam penderitaan dan kesedihan. Derita dalam pendapat rumi ialah derita yang berharga untuk mencapai kebahagiaan. Rumi meminta manusia supaya bisa kembali kepada dasar eksistensi awal akan menyatu dengan alam ilahi. Apabila telah sampai bagi seseorang menuju kefanaan atau kesirnaan, maka tidak akan merasakan hal tersebut sebagai derita, melainkan harapan untuk bisa bersatu dengan kekasih dan timbul suatu kerinduan yang mendalam. Cinta yang digagas oleh rumi ialah suatu jalan untuk mencapai kesempurnaan, sehingga mampu menuntun manusia menuju pada Allah dan jalan cinta juga mampu melewati segala bentuk kata-kata, ungkapan, konsep, dan pemikiran. Bahkan cinta menjadi perjalanan paling indah yang lebih nyata dari semesta dan memiliki kekuatan dahsyat yang menakjubkan. Walaupun rumi hanya memberikan bayangan tentang cinta, hal itu semata untuk membangkitkan keinginan menuju cinta dari hati yang mendengarnya. Berhubungan mengenai cinta seseorang tidak akan timbul rasa jika tidak mengenali objek yang dicintai. Kemudian setelah mengenalnya, maka akan merasakan hakikat cinta, keindahan cinta, bahkan kenikmatan cinta, sehingga mampu mengantarkan seseorang menuju puncak sejati dan karam akan jiwanya terhadap cintanya. Cinta yang terpancar dari rasa rindu menjadikan gelora cinta yang murni dan menimbulkan rasa rindu kepada Allah. Maka seseorang yang menuju jalan Allah untuk mengenalnya, dia harus memiliki pengetahuan. Jika pengenalan dan pengetahuan pada Tuhan sangat dalam, maka hal tersebut akan menimbulkan rasa gembira dan gairah. Jika rasa senang akan menimbulkan cinta dan tumbuh rasa rindu, kemudian melalui rasa rindu untuk selalu bertemu dan bersama Allah. Perpaduan di antara rindu yang mendalam dan rasa cinta, sehingga terpendam dalam jiwa pertemuan langsung kepada Allah. Cinta Rumi kepada gurunya bersikap bebas untuk menjadikan jiwanya sendiri melalui puisi-puisi. Menyatunya cinta, jiwa, dan kebebasan, namun pada saat kehidupan Rumi terjadi berbalik arah sesudah menyatakan kebebasannya untuk mencintai jiwanya. Rumi tidak lagi berperilaku layaknya seorang guru yang baik. Ia menjadi benar-benar bebas hanya peduli akan jiwanya sendiri dan cintanya pada Allah. Rumi berkata, Lagi-lagi aku berada dalam diriku sendiri. Aku berjalan pergi, tetapi kesinilah aku berlayar kembali. Kaki di udara jungkir balik seperti seorang wali ketika dia membuka matanya di tengah doa. Sekarang ruangan, taplak meja, wajah-wajah yang akrab. Rumi mencintai Allah menghendaki keadaan mabuk di mana situasi ini menunjukkan tentang kebersamaan cinta Rumi pada Allah. Untuk hal ini, Rumi menggambarkan bentuk-bentuk tertentu yang berhubungan dengan kemabukan seperti cawang dan anggur. Tuhan adalah cawang dan anggur. Dia tahu cinta seperti apapun situasiku. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah pembahasan kali ini tentang konsep cinta Jalaluddin Rumi yang sungguh mendalam. Semoga kita dapat ambil pelajarannya dan hikmahnya dan semoga menjadikan kita bertambah wawasan tentang betapa luas cara untuk mencintai kepada Allah SWT. Demikian dari kami apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton!